Detik-detik pencairan bansos pangan berupa beras, telur, dan ayam. Cair 3 bulan berturut-turut, mulai bulan Maret, April, dan Mei. Nah, kira-kira siapa saja yang menerimanya? Simak terus. Beberapa komoditas pangan di tingkat produsennya, namun caranya kita memang akan membagikan beras secara gratis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan kepada keluarga penerimaan manfaat yang ada di dalam DTKS. Kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini, perkiraan kami ini akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun. Nanti setelah dibagikan oleh bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN perkiraan kami sekitar 7,8-7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya. Untuk ayam dan telur, ini nanti akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Itu perkiraan sementara datanya ini dari BKKBN. Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan ke APBN nanti biaya untuk ayam, telur maupun distribusinya sekitar Rp460 miliar untuk 3 bulan pembagian. Maret, April, Mei. Terima kasih.